Saat menikah masih diberikan oleh Allah SWT ni'mat Sehingga kita sakit melampai piyam Ramadan, siang Ramadan Mungkin-mungkin nombok ikan pulau dan baca dengan seorang lain Diterami oleh Allah SWT, amin Salatah Salam, mungkin-mungkin tetap bercurahkan kematan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Buki keluarga-keuarganya, sokhabat-sokhabatnya, lantian-tiang Engkang selalu menegakkan di Nul Islam sampai hari akhir Jamaah Engkang Nulya Malam Niko, hitam bahas Al-alaqotu baina Ramadan Wabaina biril walidya'i Hubungan antara Ramadan dan berbuat baik kepada kedua orang tua Di bulan Ramadan adalah bulan di mana Keimanan pulauan panjenengan sedaya Sangat tinggi Tauhid kita sangat tinggi Ibadah kita sangat tinggi Dibandingkan di bulan-bulan lintu nih Hubungan pulauan panjenengan sedaya terhadap Allah adalah ketika di bulan Ramadan Niku nge level tinggi Sehingga Napa hubungannya menawi pulauan panjenengan sedaya Sampun ibadah engkang luar biasa di bulan Ramadan Kali berbuat baik kepada kedua orang tua Di dalam Al-Quran Kata kita tinggali Banyak kita lihat Bahwa Allah memerintahkan Supaya manusia beribadah kepada Allah Allah memerintahkan supaya Manusia mentauhidkan Allah Itu akan dihubungkan dengan Berbuat baik kepada kedua orang tua Misalnya Surat Al-Isra ayat 23 Dan Allah telah memerintahkan Supaya kalian tidak menyembah kecualihannya kepada Allah Dan kepada kedua orang tua Tendaklah berbuat baik dengan sebaik-baiknya Allah menggandengkan Antara perintah untuk mentauhidkan Allah Dan larangan untuk menyekutukan Allah Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua Dan surat Al-Baqarah ayat 83 Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel Kalian tidak boleh menyembah kecualihannya kepada Allah Dan kepada kedua orang tua Tendaklah berbuat baik dengan sebaik-baiknya Dan surat An-Nisa ayat 31 Dan beribadalah kepada Allah Dan tawhidkan Allah Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Dan kepada kedua orang tua Tendaklah berbuat baik dengan sebaik-baiknya Jadi ayat-ayat yang model kajuhnya teniki Kata Kadis-kadis Rasulullah misalnya Diriwayatkan Bukhari Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Maukah aku ceritakan Diakbaril kabair Dengan yang paling besar Di antara yang besar-besar Dalam arti dosa Jadi maukah kalian aku ceritakan Dosa yang paling besar Di antara dosa-dosa besar Salasan Rasulullah bersabda ini tiga kali Lalu jawab sohkabat Bala ya Rasulullah Saya kita mau ya Rasulullah Maka Rasulullah kemudian Mengatakan Al-Israqubillah Wa'ukukul waliday Dosa yang paling besar Di antara dosa-dosa besar Adalah menyekutukan Allah Dan Duhaka kepada Kedua orang tua Jadi Allah Di dalam perintah Mentauhidkan Allah Itu dihubungkan dengan Berbuat baik kepada Kedua orang tua Allah Melarang kita Menyekutukan Allah Dihubungkan dengan Dilarang kita Duhaka kepada Kedua orang tua kita Tara ulama ketika Menafsirkan ayat-ayat yang Seperti ini Mengatakan Kenapa Allah Menghubungkan antara Mentauhidkan Allah Melarang Menyekutukan Allah Dengan Perintah untuk Berbuat baik kepada Kedua orang tua Dengan larangan Duhaka kepada Kedua orang tua Adalah Kita Ada di dunia ini Itu disebabkan Dua hal Jadi kita Semuanya Ada di dunia ini Itu karena Disebabkan Dua hal Pertama Sebab secara Hakikat Kita ada di dunia ini Allah Menjadi penyebab kita Allah Yang menciptakan kita Sehingga kita Ada di dunia ini Sebab yang kedua Bahwa Sebab secara Zohir Kita ada di dunia ini Disebabkan Kedua orang tua Kita Jadi ada dua Sebab Kita ada di dunia ini Sebab secara Hakikat Yaitu Allah Yang telah Menciptakan kita Dan sebab Secara Zohir Yaitu Kedua orang tua kita Yang menjadikan Kita ada Di dunia ini Sehingga Ayat-ayat ini Seolah-olah Allah Berfirman Wahai manusia Tauhidkan aku Jangan Menyekutukan aku Karena akulah Penyebab secara Hakikat Akulah Pencipta kalian Dan Hei manusia Berbuat baiklah Kepada Kedua orang tua Jangan Durhaka Kepada Kedua orang tua Karena Mereka lah Menjadi penyebab Kalian ada Di dunia ini Jamaah Engkang Minul Seolah-olah Kita berada Di bulan Ramadhan Di level Tertinggi Keimanan kita Ketauhitan kita Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah Kita Berada Di level Tertinggi Berbakti Berbakti Kepada Kedua orang tua Di tingkat Yang tinggi Tunduk Kepada Kedua orang tua Sehingga Ada Hubungan Kita Diperintahkan Allah Ibadah Kepada Allah Kita Diperintahkan Untuk Berbakti Kepada Kedua orang tua Kita Semakin Kuat Iman Seseorang Semakin Kuat Ibadah Seseorang Semakin Kuat Tauhid Seseorang Semakin Kuat Dia Berbakti Kepada Kedua Orang tua Kita Ini Pertama Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Masalah Ramadhan Hadis ini Diriwayatkan Tirmidhi Imam Ahmad Dianggap Khasan Sohih Oleh Albani Dari Sohabat Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Rahima Anfu Rajul Terkena Debu Hidung Seseorang Kata-kata Ini Adalah Menunjukkan Seseorang Yang Hina Ada Yang Mengatakan Kata-kata Ini Adalah Doa Untuk Seseorang Supaya Orang Tersebut Celaka Jadi Kata Hidung Itu Terkena Duku Adalah Kiasan Betapa Hinanya Orang Tersebut Betapa Celakanya Orang Tersebut Siapa Yang Dimaksud Rasulullah Rahimaanku Rajulin Dakhulah Ramazan 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 Masuk Atas Orang Tersebut Atau Orang Tersebut Menjumpai Bulan Ramazan Suman Salah Kemudian Bulan Ramazan Habis Kobla Ayuh Farolah Tapi Dia Tidak Diampuni Oleh Allah Kenapa Dikatakan Celaka Orang Yang Menjumpai Bulan Ramazan Kemudian Bulan Ramazan Habis Tapi Dia Tidak Diampuni Oleh Allah Karena Tidak Ada Bulan Yang Seperti Bulan Ramazan Diantara 12 Bulan Ramazan Diantara 12 Bulan Dalam Satu Tahun Kalau Di Bulan Ramazan Saja Seseorang Tidak Bisa Diampuni Oleh Allah Apalagi Di Bulan Bulan Yang Lain Di Bulan Ramazan Mulai Awal Tenggelam Matahari Sudah Masuk Tanggal Satu Ramazan Pintu Pintu Surga Dibuka Pintu Pintu Neraka Ditutup Setan Setan Dibelenggu Kemudian Ada Suara Walaupun Tidak Terdengar Dengan Telinga Kita Tapi Kita Mengetahui Berdasarkan Ilmu Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Suara Yang Berkata Ya Ahlal Khair Wahai Ahli Kebaikan Akhil Menghadaplah Kalian Wahai Orang Yang Mempunyai Jiwa Semangat Berbuat Baik Semangat Berbuat Baik Di bulan Ramadan Ya Wahai Wahai Orang Yang Ahli Maksiat Aksir Berhentilah Dan Ini Tidak Dizumpai Di Bulan Bulan Selain Bulan Ramadan Kalau Di Bulan Ramadan Ternyata Tidak Bisa Dimanfaatkan Apalagi Di Bulan Bulan Yang Lain Kemudian Di Dalam Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Bukhari Di Dalam Kitabnya Al-Adab Al-Mufraq Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Dari Sokabat Abu Hurairah Rohima Anfu Rajulim Jadi Sami Kali Ramadan Ibu Rohima Anfu Rajulim Celaka Seseorang Mudah-mudahan Celaka Seseorang Man Ya Rasulullah Sokabat Tanya Siapa Itu Ya Rasulullah Jawab Rasulullah Man Adraka Walidaihi Indal Kibar Ahadahum Ma'au Kilahu Yaitu Orang Yang Dia Menjumpai Kedua Orang Tuanya Dalam Usia Lanjut Salah Satu Di Antara Keduanya Atau Kedua Duanya Sumalam Yad Hulil Jannah Tapi Biam Tapi Orang Tersebut Tidak Masuk Surga Jadi Mudah-mudahan Celaka Kata Rasulullah Orang Yang Menjumpai Kedua Orang Tuanya Dalam Usia Yang Sudah Sangat Tua Mungkin Makan Minum Membutuhkan Pertolongan Nge-ngek Pipis Juga Membutuhkan Pertolongan Tapi Orang tersebut Tidak Bisa Masuk Surga Kenapa Kenapa Ketika Seseorang Yang Orang Tua Yang Sudah Sangat Tua Ini Sangat Membutuhkan Pertolongan Disitulah Seseorang Itu Akan Mudah Masuk Surga Karena Disitu Pahala Yang Sangat Banyak Bagi Orang Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Tahu Bagaimana Yang Namanya Uwais Al-Korning Dia Terkenal Di langit Walaupun Di bumi Tidak Terkenal Gara-gara Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Jamaah Engkang Minulia Pramila Monggo Di bulan Ramadan Mari Kita Kuatkan Hubungan Kita Kepada Allah Subakan Nahu Wa Ta'ala Dan Jangan Lupa Allah Juga Memerintahkan Kita Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Sampai Sampai Dihubungkan Dengan Mentauhidkan Allah Mudah-mudahan Ada Guna Dan Manfaat Bagi Saya Dan Kita Semua Dan Mungkin Kita Di Bulan Ramadan Kita Betul-betul Menjadi Orang-orang Yang Seperti Dihinkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Subakanaka Allah Baik Dika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atu Ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum selamat menikmati